Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar semoga selalu sehat ya Terima kasih yang sudah mengklik video sederhana ini Ini adalah kegiatan sehari-hariku di rumah menjadi seorang ibu rumah tangga Merawat tanaman, memberi makan ikan Di rumah yang mongil ini aku menanam tanaman toga atau tanaman obat keluarga Seperti jahe, kencur, kunyit, serai, sirik Ada Binaho, ada Bapaknya Jepang Dan beberapa tanaman lainnya Kalau bunga-bungaan aku gak begitu punya ya Terus sempat tanam bunga cuman karena Kalau kering dia jadi perantakan kemana-mana gitu ya Males bersihinnya Nah ini aku punya tanaman melon nih baru seminggu yang lalu Aku tanam Alhamdulillah sudah mulai tumbuh Dan mudah-mudahan bisa sampai berbuah Aku sambil bersihin rumput-rumput biarnya juga Nah ini tanaman kencur Aku sangat disini di atas karena Kalau di bagian bawah itu biasanya tanaman-tanaman itu Mudah sekali ada yang makanan gitu ya Ya gitulah ini sambil mau apa ya Mau cek ikan-ikan Ini gak semakan ikan ini yang kayaknya sisa semalam juga masih ada Dan kemarin baru aja bedah kolam Aku bagi-bagi juga sama ketangga disini Karena mereka beranak-binak banyak banget Ya jadi mending aku budidaya aja deh sekarang belajar Walaupun otodidak Selain itu juga kan bisa kita nikmati gitu Kapan aja kita mau kalau mereka udah besar Nah sekarang aku lagi belajar gimana caranya membudidaya ikan Dan ini jenis ikannya ikan nila merah Nah di komplekku ini Kalau pagi hari biasanya sepi ya Apalagi di hari kerja Pasti semuanya pergi kerja Anak-anak sekolah gitu ya Kecuali yang ibu rumah tangga mungkin ada sebagian juga yang punya kesibukan lain Kalau aku kan emang kesibukannya hanya di rumah aja Menurutnya anak-anak Kadang-kadang aku pergi paling ke rumah orang tua aku Dan emang jarang pergi kemana-mana selain sama suami Dan biasanya kalau di hari libur aku selalu didamain suami kemanapun aku pergi Dan emang dari dulu kayak gitu Akunya gak bisa pergi kemana-mana sendirian Dan kemarin itu sempat nih telur-telur ikan ini Yang sudah metas ya Aku pindah di tempat yang kontainer put besar di atas itu Yang orang biru Aku sempat simpan disitu Ternyata pas cek lagi Banget yang bertelur lagi Wah ini kalau bisa dilanjutin juga kita terbatasan tempat ya Gak punya lagi kolam Jadi ya akhirnya harus merelakan ikan-ikan yang sudah besar itu Dibeda aja diambil aja gitu Nah ini juga ada tanaman daun pandan Tetangga-tetang aku suka senang banget Paling tanaman obat keluarga ini aku pakai untuk rimpangan aja gitu ya Untuk resep juru sehat terus wawah aja Dipakai untuk infus water ya Biasanya rimpang buah dan sayuran diseleng-seleng kayak gitu Sampai sini dulu videoku kali ini Kegiatan sehari-hari itu sebagai burma tangga Mengurus tanaman toga Dan ikan-ikan sambil ngomong dua anak Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya lupa like, komen, dan subscribe Dadah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax